Halo guys apa kabar selamat pagi saya hari ini sedang tidak beruntung ini kontor saya mocor tapi saya bisa mengabatkan dan semoga ini bisa menjadi tutorial yang bermanfaat buat pemirsa semua bagaimana cara menambahkan Oke guys 5 video berikutnya sampai selesai jangan lupa untuk klik like subscribe dan komen Oke guys pertama-tama ya ketika kita akan membuka ban luarnya kita beri air supaya licin dan mudah di luarkan menggunakan mencongkel besi ya guys kita congkel pelan-pelan dan luarnya kita keluarkan lalu kita menyediakan air untuk mendeteksi bagian mana yang bocor Oke guys kita tes ya ban kita pompa dulu lalu kita tes kita masukkan ke dalam air nanti ketika keluar gelembung udara yang keras berarti bagian itu bocor kita beri tanda dengan lidi atau tusuk gigi supaya nanti mudah ditemukan lagi supaya nanti mudah ditemukan lagi lalu kemudian proses selanjutnya bagian yang tadi bocor guys kita bersihkan kita amplas atau kita gosok menggunakan gosok menggunakan gergaji besi tujuannya adalah supaya bersih dan nanti karet yang diberi lem itu bisa merekat dengan kuat setelah bersih ya kita siapkan potongan karet untuk menambal kita ukur kita potong sesuai dengan ukuran jangan terlalu lebar seperlunya saja kita tempelkan dan kita siapkan api pemanas nanti ban yang bocor yang kita tutup dengan karet kita panasi menggunakan alat pemanas kita tunggu sampai benar-benar merekat ini menentukan kualitas dari tambalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ini selesai guys kita tes lagi apakah bekas tambalan tadi masih bocor atau tidak jika tidak berarti sudah selesai tinggal kita pasang lagi kita cek di bagian ban luar apakah ada paku yang masih tersisa disini yang menyebabkan ban bocor kita periksa setelah dirasa cukup tidak ditemukan paku yang masih tertinggal maka langkah selanjutnya adalah kita pasang kembali untuk ban yang tadi ditambal selamat menikmati 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 tekanan yang pas dan akhirnya selesai demikian guys tutorial menambal ban semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan komen di channel Petros Mediaku sampai jumpa